Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, perkenalkan saya Azra Adila Utami sebagai narator Rekan saya Melvian sebagai penolong Dan rekan saya Sarah Maisy sebagai pasien Kami dari PMR Wira SMK Negeri 1 Bojongsari Smart, kreatif, kompetitif Mari kita saksikan tata cara perawatan keluarga menata tempat tidur Sebelum melakukan perawatan, sebaiknya mencuci tangan terlebih dahulu Cara mencuci tangan dengan baik Sisikan lohan baju sampai atas siku Lepas semua perhiasan dan taruh di dalam bekok Putar kran, ambil air, basahi kran Ambil sabun, basahi sabun, ambil pusanya Bersihkan sabun, kembalikan ke tempatnya Sabun ikran, bila sampai bersih Basahi kedua tangan, sampai siku Ambil sabun, basahi sabun, ambil pusanya Bersihkan sabun, kembalikan ke tempatnya Ratakan busa sabun, ke telapak tangan Selah-selah jari tangan Tangan mengunci Bersihkan ibu jari, beserta jari lainnya saling bergantian Kukur diputar di telapak tangan Pergelangan tangan, hingga kesiku saling bergantian Bersihkan tangan, sampai busanya menghilang Tutup kembali kran Lalu keringkan menggunakan waslak Rapikan kembali lengan baju Tujuan mencuci tangan Membersihkan tangan dari segala kotoran Dan mencegah dari penularan Mencuci tangan selesai Setelah mencuci tangan Mari kita melakukan perawatan keluarga Penataan tempat tidur orang sakit Harus dirawat dengan baik Dan dibaringkan di tempat tidur tersendiri Yang diatur rapi dan bersih Maksud dan tujuan Mempercepat upaya penyembuhan Dan mencegah bahaya penularan Alat yang digunakan diantaranya Spray yang bersih Perlak Alas perlak Selimut Dan sarung pantal yang bersih Kemudian ada ember Dan tempat sampah improvisasi Sebelum melakukan perawatan Pelaku memakai APD APD yang digunakan Seperti masker Dan sarung tangan latex Tujuan menggunakan APD Supaya tidak ada penularan bakteri Atau penularan penyakit dari pasien Selanjutnya pelaku menggunakan celemek Cara menggunakan celemek Peganglah tali penggantung celemek Dan memasukkan melalui kepala Kedua tali pada sisi kiri dan kanan Diikat pada bagian belakang tubuh Dengan ikatan yang mudah dilepas Tujuan menggunakan celemek Melindungi pakaian dari kotoran Dan mencegah bahaya penularan Kemudian Beritahu pasien Bahwa spray di tempat tidur Akan diganti Apakah dapat beranjak dari tempat tidur? Mbak saya mau minta isin Mau mengganti alat tidurnya Apakah boleh? Apakah mau bisa berdiri sendiri? Bantu pasien untuk beranjak dari tempat tidur? Permisi ya Mbak Silahkan pegang pundak saya pelan-pelan dan hati-hati ya Mbak Apakah Mbak sudah merasa nyaman? Bentar ya Mbak Saya ganti alat tidurnya dulu Gulung selimut yang kotor Lalu masukkan ke dalam ember Singkirkan bantal Kemudian Gulung spray yang kotor Dan ditaruh dalam ember Ambil spray bersih Kemudian Letakkan di pertengahan kasur Pasangkan spray dengan rapi Sakit apa Mbak? Oh Jangan makan yang pedas-pedas Jangan makan asam Terus Makannya yang teratur ya Mbak Apakah Mbaknya merasa pusing? Ya Sebentar ya Mbak Saya akan diculuk Ambil kain perlak Dan alas perlak Tetapkan di atas spray Kemudian Ganti sarung bantal yang kotor Dengan sarung bantal yang bersih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bantu pasien untuk kembali ke tempat semula Mbak Saya sudah selesai memakai alat ternyaman Silahkan pegang bundak saya Mbak Saya bantu berdiri Pelan-pelan ya Mbak Lalu pasangkan selimut Terima kasih telah menonton! Tujuan memakai selimut agar suhu tubuh pasien tetap stabil Apakah ada bagian sakit Mbak? Terima kasih ya Mbak Semoga lakas sembuh Setelah melakukan perawatan keluarga Pelaku membuka celemek Cara membuka celemek Buka ikatan celemek yang ada di belakang tubuh pelaku Lepaskan celemek melalui kepala Dan letakkan di atas meja Selanjutnya pelaku melepaskan APD Dan membuangnya di tempat sampah improvisasi Lalu mencuci tangan kembali Demikian tata cara perawatan keluarga Menata tempat tidur Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!